Ini bukan full scene, 100% sintetik, beda ya full scene dengan 100% sintetik Kotor, justru yang bagus itu oli itu keluar, itu yang kotor, bukan beling Hai guys, welcome back to my youtube channel Hari ini gue akan menepati janji gue Karena akhirnya udah kedatengan sama Bang Aji nih sebagai perwakilan dari pihak Motul ya Bang Aji Bang boleh say hi dong sama temen-temen Amel nih di rumah Kenalin gue Aji, gue perwakilan dari Motul, Motul Indonesia Saya di Motul sebagai head of sales area Jakarta Sebenernya kalau di Motul ini baru, saya baru Januari kemarin join, Januari 2021 Jadi sekitar 9 bulan, cuman basic saya emang di Lubrican Jadi sebelumnya emang saya kerja di beberapa kompetitor dari Motul Jadi soal oli, pelupas insya Allah, hatam lah Sebelum masuk ke pertanyaan dari temen-temen, Amel mau nanya dulu nih tentang Motul Indonesia Itu sebenernya tuh dari kapan sih Bang? Karena kan Amel udah cukup lama sebenernya tau nama Motul tuh udah berkeliaran di mana-mana kan gitu Tapi gak tau nih sejarahnya apa dulu langsung dari Indonesia atau dari negara mana dulu gitu Jadi sebenernya Motul Indonesia ini nama PT-nya adalah PT Perkasa Teknologi Indolube Kita adalah anak perusahaan dari Motul Pusat Regional di Singapura Kita emang anak perusahaannya langsung Sebelumnya kita dari importir, cuman saat ini sudah diambil alih oleh regional Jadi dengan nama PT Perkasa Teknologi Indolube, jadi kita disebut prinsipal Untuk sejarah Motul sendiri, sebenernya Motul ini udah ada dari 1853 1853, udah lama banget pokoknya itu Jadi kita adalah salah satu oli tertubah yang masih ada saat ini Dibilang oli lebih tua banyak gak? Ada aja, cuman pertanyaannya kan masih ada apa enggak sekarang Sedangkan Motul masih ada dan masih eksis Masih eksis sampai saat ini bener Dan sebenernya banyak pertanyaan kok Motul itu dari mana sih sebenernya? Jadi Motul ini aslinya dari Perancis Ini produk Perancis dan pabriknya itu ada dua di Perancis dengan di Vietnam Nah nanti banyak yang nanya tuh, bedanya apa sih dari Vietnam? Mungkin nanti pertanyaannya, jawaban nanti mungkin pas pertanyaannya aja Siap, kayak gitu sih Jadi pabriknya itu ada di tadi mana bang? Perancis dan Vietnam ya Oke, yaudah Nah itu sejarah singkatnya mengenai Motul Sekarang untuk mempersingkat waktu kita langsung aja kali ya bang masuk ke pertanyaan-pertanyaannya ya Kita mulai pertanyaan-pertanyaan dan nanti yang tiga pertanyaan yang lain Iya nanti akan bang Aji pilih nih mana yang menurut bang Aji itu pertanyaannya menarik Nanti akan dapet hadiah Oli dari Motul Indonesia Langsung mulai ya bang ya Boleh Jadi ini teman-teman pertanyaan-pertanyaannya tuh ada beberapa yang poinnya tuh intinya sama bang Cuman amel singkat biar lebih padat biar lebih nggak terlalu banyak bertele-tele gitu Nah yang pertama mau amel tanyaannya adalah Pertanyaannya jangan sulit-sulit nih Enggak Aman semua pasti lah kalo mau tanya yang jawab Nah masuk ke pertanyaan pertama yang ditanya sama Aditya Bayus nih Yaitu mengenai SAE Kan ada tipe atau kode untuk kondisi iklim di berbagai negara Enggak dingin atau panas Nah pertanyaannya Apakah gonta ganti merek Oli dengan kode SAE yang berbeda bisa bikin mesin cepet rusak SAE itu sebenernya bahasa lubrikannya atau sebenernya itu kekentalan Ya kalo kita bilang cair apa kental Encer apa kental Semua kita bilang fluid ya fluida Itu cairan itu pasti punya kekentalan Kalo dilubrikannya salah satu namanya Orang nyebutnya SAE lah Sebenernya satuan kimianya mungkin ada lagi Cuman kita lazimnya nyebutnya SAE SAE nya berapa sih Kalo sering nyebut tuh 5W 30 10W 40 15W 40 Nah itu namanya SAE Nah ada namanya monograde ada multigrade Monograde itu yang satu SAE nya Nah itu biasanya buat Apa namanya Banyaknya buat oligir Atau Oli-oli Apa namanya Hidrolik itu biasanya satu SAE tuh SAE misalkan SAE 40 SAE 20 Nah multigrade itu yang dua 5W 30 0W 20 Nah itu namanya multigrade Jadi ini kode Ketika 10W masuk Nah terus 30 masuk Nah itu nanti ada kimianya Itu teknik kimia dan orang kimia ada yang ngerti Iya Kita sebagai Gak akan ngerti lah Ini kita ngeliat aja udah pusing Kita cukup ngerti secara simpelnya aja Iya Jadi 10W ini adalah titik beku Titik beku Jadi beku 30 nya adalah titik panas Jadi ketika Titik beku Anggap 10W ini 0 derajat Nah ketika 0 derajat itu titik beku Untuk 10W ini Ketika minus 5 Maka dia jadi beku Dan itu udah gak akan bisa dipakai lagi Itulah 10W Nah 30 nya ini adalah titik panas Jadi ketika Mesin panas dia bisa nahan sampai berapa derajat celcius Contoh 10W 30 10 nya ini 0 derajat 30 nya ini adalah 100 derajat celcius Ketika Anggap mesin malem hujan gitu Misalnya tinggal di arah dieng gitu kan Atau di arah puncak Ternyata pagi-pagi minus 5 Nah itu pasti udah susah Mau gak mau dia harus nunggu sampai Siang atau ya gimana caranya sampai panas lagi Itu mesin Nah kalau yang 30 nya misalkan 100 derajat Lagi jalan Tiba-tiba overhead Nah 120 Nah dia pasti akan Eh sorry Misalkan mesinnya jadi panas 120 Dia jadi overhead Nah jadi gitu Jadi semakin kecil yang di depan Maka semakin bisa nahan titik beku Semakin tinggi angka belakang Maka semakin besar untuk menahan titik panas Kayak gitu Contoh misalkan kita mau tuh Sebelumnya 7.110-60 Titik bekunya sama Sama-sama 0 derajat Anggap gitu 0 derajat Tapi titik panasnya beda Lebih tinggi ya Misalnya 10.30-100 derajat 10.40-120 150-160 10.60 itu bisa sampai 200 derajat celcius Contoh misalkan Kita mau jarak jauh nih Perjalanan misalkan dari Jakarta Mau ke Bali itu touring Oke Itu disarankan jangan pakai yang encer Harusnya lebih kental Lebih kental sedikit Kenapa? Karena kan itu perjalanan jauh Otomatis piston atau seher Itu kan bekerja terus tuh Mesin bekerja Kalau encer Nanti antara seher sama Si Apa rumah Silindernya itu Itu nanti akan ada gesekan Karena terlalu encer Kalau kental Dia pasti akan melindungi Gitu dan kita kan Untuk perjalanan jauh Nggak butuh Performa Nggak butuh akselerasi Ngebut-ngebut Yang penting durability nya Bagus ya Beda dengan kita mau Misalkan anggap ngedrag Atau jarak pendek 100-200 meter Jangan pakai yang kental Karena kita butuh untuk Akselerasi Kita butuh kecepatan Gitu kan Jadi sebenernya Balik lagi Itu butuhnya untuk apa Plus minus nya ada Encer itu akselerasi bagus Bahan bakar Cuman jeleknya Kalau yang encer ini Dia Apa namanya Perlindungannya kurang Oke Terbalik dengan Yang kental Yang kental Pasti lebih berat Ketika digas pasti berat Karena Harusnya encer Dia karena berat Jadi otomatis Dia akan ngegeseknya Pelan-pelan Lebih lambat lah Yang pasti itu akan Memakan bahan bakar Jadi bahan bakar buruk Cuman perlindungannya Lebih bagus Nah jawabannya Mungkin jawabannya pertanyaannya Dia gonta-ganti Ya sebenernya oke-oke aja Gak masalah Gak masalah Tergantung keperluannya Jangan Dia buat ngedrug Pakai yang kental Buat jarak jauh Pakai yang encer Dan ditambah Kalau bisa Sebenernya jawabannya Jangan gonta-ganti Merk Oli Kenapa Karena satu Kualitas Dari base oil nya Pasti udah berbeda-beda Walaupun Anggap kita ngomong mineral Mineral aja ada base 1, 2, 3 Semisintetik itu gabungan mineral dan sintetik Berapa persennya Kita gak ada yang tahu Nah seperti Jadi kalau bisa Satu merek satu merek SAE ganti-ganti Sebenernya gak jadi masalah Yang penting satu merek Tergantung keperluan Ditambahkan ada namanya Additive sama Teknologinya berbeda-beda Antara Satu Koli-koli lain Kayak gitu sih Oke seperti itu Temen-temen Nah kita lanjut ke pertanyaan Selanjutnya Ini cukup banyak nih bang yang nanya Gak apa-apa ini seru nih Kalau diskusi kayak gini seru Hehehe Ya Amel juga Tentang oli ini masih Masih banyak banget yang gak paham nih Amel juga nih Jadi apa kelebihan oli motul dibandingkan oli lainnya? Karena dari sisi harga sepertinya lebih mahal Ditanyain sama Henry Aldo Ah nanti akan diketikin oke Kayak gitu kan Banyak Apa nih bang Nah iya nih Kenapa oli motul tuh Lumayan mahal Ini pertanyaan paling umum Menurut saya Pasti sering ditanyain ya Sama temen-temen Sebenernya oli motul itu bukan mahal Hehehe Tapi oli motul itu premium Premium Bener Berkualitas Yang namanya premium pasti Lebih mahal Iya bener Lebih mahal Yang namanya premium Ya contoh Apa namanya kita bilang Mobil gitu kan Dengan yang gak boleh sebut merek gitu Misalkan yang depannya B Belakangnya W Kan gak mungkin disamakan dengan Apa namanya Mobil Yang dari pabrikan Jepang Yang LCGC Itu kan gak mungkin terlalu jauh gitu kan Karena apa Karena mobil ini Lebih premium Seperti itu Nah itulah kenapa Motul itu pasti Harganya lebih tinggi Karena kita premium Itu jawaban pertama Kenapa soal harga Apa sih bedanya Modul dengan Poli lainnya Sebenarnya ada tiga jawaban Paling simple nya ya Kita ngomong jawaban paling simple aja Makai Karena kalo ngomongin tentang Bahan-bahannya Additifnya Itu pasti panjang banget Dan itu gak Gak bisa kita share gitu Yang pertama soal performance Performa Dengan memakai motul pasti Performa kita Akan lebih baik Ini yang pertama Yang kedua durability Kita Melindungi lebih baik Daripada kompetitor Yang ketiga adalah Tadi akselerasi ya Durability Eh sorry Performa Durability Yang terakhir adalah akselerasi Itu Menjadi tiga kunci Kenapa motul Lebih baik daripada Kompetitor Makanya Kita sekarang pun ada tagline baru Namanya lebih baik motul Lebih baik motul Lebih baik motul Nah kayak gitu temen-temen Jadi ada harga Ada kualitas Ada harganya barang Ada harganya barang Lanjut lagi Boleh ya Pertanyaannya banyak ya Serem nih Nggak jelasin ya Lanjut lagi Ada nih dari Valendemi Jadi Gini katanya bang Sebelumnya gue pake motul 3100 10W 40 Terus dari bengkel Suruh coba yang ester 7100 10W Atas 5 Apa sih Atas Atas 50 Oh 10 50 Ternyata performa Naik cukup drastis Mesin adem Dan lebih irit katanya bang Nah apakah ini pengaruh Dari teknologi esternya Atau cuma Karena beda SAE nya aja Oke Dia nggak nyebutin motornya apa ya Nggak ada Nggak ada bang Jadi sebenernya motul ini Membuat Karena kita nggak punya kendaraan ya Jadi pasti kita menyesuaikan Kendaraan yang ada Untuk sisi motor ini emang Kita sebenernya Membuat roli itu sesuai CC 3000 plus itu untuk 110 CC 3100 itu Antara 110 sampai 125 Terus yang 5100 itu 125 sampai 150 7100 itu Mungkin 150 ke atas Atau mungkin 250 ke atas Bahkan kita untuk yang Racing nya ada 300 V dan 300 V2 Ya gitu kan Nah jadi emang udah sesuaikan Nah sebenernya Disayangkan yang Apa Valen tadi yang nanya ya Valennya tidak menyebutkan Motornya apa gitu Karena kalau ada motornya apa Maksudnya kita bisa lebih gampang Kenapa sih Nah cuman Dari 3100 ke 7100 Ini adalah dua Sebenernya dua peruntukan yang beda ya bang ya Dua peruntukan yang beda Kenapa? Karena 3100 ini masih teknosintes Nah teknosintes ini adalah sebenernya sama Kesemi sintetik Gabungan antara mineral dengan Sintetik Cuma berapa persennya Itu adalah Perasa dapur kita Itu yang pertama Yang kedua 7100 ini adalah 100% sintetik Jadi bukan full sin 100% sintetik Beda ya Full sin dengan 100% sintetik Air minum Air minum ada airnya nih ya Ada airnya Kita masukin kopi Tapi ada airnya gak? Ada airnya Disebutnya 100% kopi Apa jadi air kopi Atau Ya gimana? Air kopi Kalau modul ini 100% kopi nyebutnya Karena kita gak ada airnya sama sekali Kita masukin full kopinya Makanya kita sebut 100% sintetik Jadi pas ada performa Antara teknosintes dengan 100% sintetik Pasti performanya akan lebih baik Ditambah dan namanya ester Apalagi itu ester? Ester ini adalah Ekstrak nabati Jadi Pasti yang namanya ester Harganya mahal Karena Dapetin untuk bahannya itu sudah susah Dan Secara kualitas Antara Minyak dari ester Eh sorry Minyak dari nabati Dengan minyak dari bumi Itu lebih baik dari Lebih baik yang nabati Jadi makanya Dari 3100 tadi ya Dari 3100 Itu ke 7100 Dari sisi base oilnya Teknosintes dan Sisi base sintetik itu udah beda banget Yang kedua Esternya ini Karena 7100 sudah 100% sintetik Dan ester Kayak gitu sih Ester ini sebenernya ada nggak di Oli-Oli? Beberapa kompetitor ada Cuma di motor itu Gak banyak Dan biasanya itu emang Oli-Oli udah premium Oke Ya apa Kita mungkin teman-teman Dari tau lah premium itu Olinya apa aja untuk yang motor ya Untuk yang mobil Beberapa udah punya Cuma untuk yang di motor Yang paling terkenal ini Ya 5100 ester Dan 7100 ester Dan dari sisi Ketahanan panas Itu Yang namanya Selesa sintetik Itu lebih baik Dari teknosintes Lebih stabil Secara nahan panas Lebih stabil Secara kekentalan Itu juga lebih stabil Maksudnya Dari beku ke encer Lebih Lebih bisa Perubahnya nggak terlalu drastis lah Misal dari Beku Tiba-tiba Dari pagi gitu Tiba-tiba langsung balas Langsung cair Dia pelan-pelan Lebih stabil Dan perubahan bentuknya Itu nggak Sedrastis Itu yang pertama Yang Itu sisi sintetik yang kedua Dari sisi ester pun Dia menambah lagi Menambah lagi Untuk Lebih Memaksimalkan kinerja 100% sintetik ini Ditambah Dia pakai 10-50 Jadi secara pertama Dia mungkin Mesinnya yang biasanya Panas cuma mentok Di 10-40 Nah ini 10-50 Dia Ketika mesin Digeber lagi Olinya masih sanggup Untuk nahan panasnya Kayak gitu sih Oke Lanjut nih Pertanyaan keempat Ditanya sama Ahmad Firman Sama Yandi Jadi Apa oli mesin motul Yang bagus untuk motor Empat tak 150 cc Sebetulnya udah ditanya tuh Iya Nah saya pengguna Fiction New Advance Sama ada juga Yang nanya Untuk 150 cc Metik Seperti IROC PCX And Max Bang Sebenernya jawabannya Mirip-mirip Sama-sama sebelumnya ya Cuma kita Boleh biar lebih jelas lagi Pertama Empat tak Jadi udah 150 cc Sebenernya direkomendasikan Ke 7100 Ya 7100 Ya Nah ini yang warnanya Orange Warnanya orange Nah cuman balik lagi SAE nya Dia Biasanya kalau SAE Saya gak bisa jawab berapa kan Itu tergantung motor Tergantung kondisi Yamaha Honda Suzuki Itu biasanya beda-beda Ini nya Apa namanya SAE nya Nah cuman balik lagi Temen-temen Motornya itu apakah baru Apa emang motor Sudah mungkin 3-4 tahun pemakaian Karena Beda lagi Beda lagi Karena kalau udah motor lama Biasanya kita butuh yang lebih Kental sedikit Itu jawaban untuk yang Patak Rekomendasi 7100 Kalau fixen saya rekomendasi 7100 1040 1040 Kalau Kalau 1050 Masih oke Oke Kalau untuk yang Matic 150 cc 150 cc Jadi tadi kan patak ya Sebenernya Matic juga Ada 3 nih Scooter LE Scooter Expert Dan Scooter Power Kebetulan loginya Gak ada Gak ada Sebenernya Ada sebenernya Jadi balik lagi Dia kalau emang Dia pakai Aerox ya Ya Aerox PCX Aerox PCX Untuk PCX Sebenernya direkomendasikan itu Scooter Power 540 Karena dari gambar Olinya aja Kalau nanti temen-temen cari Scooter Power Itu SI nya cuma 1 540 Gambar depannya PCX Mirip banget Mirip banget Kayaknya emang Ya kan Kalau kita ambil motor Gak enak Emang dibikin mirip Seperti PCX Gitu 2540 Saya ada kenalan nih temen Pake Aerox Katanya Pake Motul Muap Katanya Yang biru Scooter LE Saya bilang gini Untuk Aerox aja Normalnya Scooter Expert dan Power Expert masih oke lah Masih bisa Masih bisa di handle sama Olinya Dan ternyata Olinya Eh motornya sudah di Bore up CC nya udah naik berapa itu? CC nya udah naik Yang pertama Yang normalnya aja Expert dan Power Apalagi kalo udah di Bore up Biasanya kalo udah di Bore up Kita gak rekomendasikan Pake Oli Hermetic Tapi Oli Empatat Biasanya kalo 7100 Atau 300 V2 300 V2 300 V2 masih oke juga sih Antara 300 V2 300 V2 Karena Oli Empatat kita Untuk Motul Bisa masuk ke Olimetic Mau Bore up Non Bore up Cuman Olimetic Gak bisa untuk Karena itu udah pasti lah Cuman kalo Olimpatat kita Bisa masuk ke Olimetic Ini juga pertanyaannya Lumayan banyak nih Jadi udah amel singkat Mengapa Ini yang tadi Yang pertama nih bang Mengapa Olimoto 510 yang made in France Berbeda dengan yang made in Vietnam Dan mengapa yang baru Baunya berbeda dengan yang lama Juga yang lama lebih kental Apakah kualitasnya sama? Saya jawab dulu Antara Perancis dengan Vietnam Bedanya apa sih? Gitu kan Sama aja sebenernya Pabrik sama aja Cuman gini Perancis itu terlalu jauh Ketika ke Asia Dan Asia Pasifik lah Kita ngomong Asia Ngomong Australia Nah jadi Dibuatlah satu Titik lagi yang di Vietnam Yang bisa menghandle untuk Indonesia Australia Mungkin India Vietnam Jepang Korea Malaysia Singapura Nah untuk Eropa Dan Amerika Mungkin Afrika Mungkin salah satunya Itu di cover oleh Perancis Jadi kita berbicara untuk Satu Kita kan berbisnis Ini kan hitungannya bisnis Cost operation Jadi Kalau dari Perancis Satu jarak terlalu jauh Makan waktu Yang kedua biaya juga cukup tinggi Jadi Kita buka lagi di Vietnam Kalau mungkin kemungkinan Indonesia Penjualnya tumbuh Terus mungkin Gak ada Bikin pabrik disini Gak ada yang tau Itu jualan pertama Terus yang kedua Emang beda ya kualitasnya Pasti sama Secara resep Pasti sama Yang namanya restoran Kita ngomong restoran Anggap mode Restoran yang Fast food Dimanapun Berada Pasti rasanya sama Di Pulau Jawa Di Pulau Sumatra Pulau Kalimantan Pastinya sama Seperti itu sebenernya Secara analoginya seperti itu Cuma Emang ada beberapa brand Yang gak kita produksi di Vietnam Dan langsung dari Perancis Nah Terus kenapa bang Bisa dari wanginya beda Oke Sebenernya wangi beda ini Sebenernya gak pengaruh kepada Itu kan hanya Apa ya Kita bilang Nambahin Wangi lah Sebenernya mengurangi wangi itu gak Apa Merubah Atau mempengaruhi kualitas Sebenernya sama aja Tapi dia juga bilang Yang lama lebih kental bang Nah itu sebenernya lebih ke Ini aja Perubahan struktur rolinya Cuma secara kualitas kita gak Sebar kualitas sama tetap mau yang lama atau yang baru ya Sama banget Oh gitu oke Nah itu Temen-temen udah dijawab Apa yang beda dari Perancis sama Vietnam Terus yang Olimoto 510 bedanya dari yang lama sama yang baru Nah lanjut lagi ke pertanyaan ke-6 bang Ditanya sama bang Septian nih Apakah olisamping mempengaruhi Atau menurunkan kadar oktan bensin Dan olisamping untuk harian seperti Olimoto 510 itu lebih cocok untuk bensin Beroktan 95, 92, atau 90 Wah ini pertanyaan berat deh Ini pertanyaannya berat banget Ini pertanyaannya Baru banget Karena Bensin itu sebenernya bang Baker juga mau pengaruhi ke performa Sebenernya sih Pastikan mau pengaruhi ke performa Iya Oktan-oktannya Sisi otak gitu Sisi otak Setahu saya emang Kalo mau oke ya pakenya oktan yang lebih tinggi Lebih tinggi Nah itu sebenernya jadi Jawabannya Pasti pengaruh Pasti pengaruh Pengaruh banget Ya berat dengan beroktan tinggi Kalo bisa sih Kalo saran saya Ketika beroktan tinggi Campurkanlah dengan 802T kita Yang ini Yang 800 ini Cuman 800 nya ada dua nih Ada Off-road ada line-road Kalo misalnya buat harian Pakainya line-road Cuman kalo emang sayang Oli samping ini kan dibakar habis terus kan Kalo bisa cukup pake 510 aja sih cukup Gitu sih Jadi Oli samping itu Mempengaruhi Atau menurutkan Kadar oktan bensin Ngaruh ya bang ya Tadi ya Oke Yaudah lanjut lagi ke pertanyaan ketujuh temen-temen Nah ini pertanyaan cukup unik nih bang Dalam keadaan masih tersegel Atau sudah dibuka Apakah Oli Motul punya Eee Expire Kalo iya kenapa Padahal bukan untuk Minuman manusia Hehehe Untuk musisin motor Tersegel Atau sudah kebuka Apakah kadar luasa Heeh Pertama kita omong tersegel dulu Sebenernya Oli ini Ya pasti sebenernya Semua pun ada Masa bas Kita bilang masa Titik dimana dia udah Basi lah kita bilang itu kan Basi Nah kalo seperti Oli tertutup Misalnya kita anggap Oli tertutup seperti ini Ini sebenernya mau di 10 tahun ke depan pun Sebenernya saya jamin Mau Oli apapun sebenernya Sebenernya Itu gak kadar luasa Gak basi Cuma Kualitasnya berkurang Kualitasnya berkurang Itu yang pertama Yang kedua Kalo udah dibuka nih Kadar luasa apa Sebenernya jawabannya sama Jawabannya sama Cuma Tapi nya Takutnya Oli itu ada Ketika udah dibuka Kita anggap yang udah dibuka ya Ya Oke Ketika dibuka Ini kan kebuka nih Ada Ada jalur udara yang masuk Kita kan udara itu kan Kotoran Debu Apa Jarum aja Dia bisa masuk kan Sama seperti air Satu Udaranya bisa masuk Menyebabkan oksidasi Segala rupa Yang kedua Debu Jadi kotoran lain Yang masuk ke dalam Kayak gitu Dan ujung-ujungnya Ketika Holinya udah Gak maksimal Di luaranya udah gak maksimal Udah dibuka Udah kotor Dimasukin ke mesin Yang sayang siapa Mesinnya Kayak gitu sebenernya Jadi Direkomendasikan sih Kalo udah dibuka Abisin Kuali ya Misalkan bisa Setengah gitu kan Mungkin ya Sekarang kan oli Motorannya ada 1,2 liter 1,3 liter Ada sisanya jadinya ya Mau gak mau Ada harus beli 2 botol Ada sisanya Tutup aja yang rapet Kalo bisa juga Ditaruhnya jangan di Depan rumah Yang pinggir jalan Orang lewat Kalo bisa ditaruh aja Karena Bapak Dimalisir Yang udah dibuka Pasti akan ada udara yang masuk Udaranya itu ya Kayak jadi mempengaruhi kualitasnya Mempengaruhi kualitasnya Mempengaruhi kualitas Nah ini ada yang nanya Apakah Motul mengeluarkan oli SAE 2050 Ada gak sih? Ada Ada ya 2050 Untuk mobil ada Untuk motor ada Untuk mobil ada di Multi power Untuk motor Untuk motor Sebenernya di 3000 plus kita punya Lanjut Ke pertanyaan 9 Banyak nih pertanyaan nih 81 pertanyaan sih Kalo di Bisa seharian kita Banyak yang ngirit nih Lanjut ya bang Oli Motul 800 Apa bisa Tanpa dicampur langsung ke Tanki Banyak yang bilang Kalo dipisah Suka ngendap Tapi jika setelannya Diborosin Aman gak? Nih 2 takbat nih Gak tak banget Karena kan Motul 2 Motul 800 Lebih kental Jadi apakah aman Untuk motor yang pake Sistem pompa Oli samping Jadi gimana bang? Jadi sebenernya kalo emang Kalo misal kita Kita ngomongin normal Kondisi normal Belum diapa-apain Karena 800mm lebih kental Saya kan lebih kental Ketika dia Pompanya emang gak naik Karena terlalu berat Ya boleh lah Kita mesarin sedikit Kayak gitu Karena untuk Karena ketika dimesarin Kan otomatis kan Olinya Punya apa ya Ruang untuk keluar lagi Jadi mau gak mau Mungkin salah satu caranya Seperti itu Kalo emang Ngerasa berat Untuk Pompanya ini Ngedorong sih Oli 800mm ini Mungkin menjawab sih Pertanyaannya Walaupun gak menjawab-menjawab banget Gitu lah Nanti menjawab Maaf ya temen-temen Amal gak ngebantu Gitu Oke Ini agak panjang nih bang Dari Julie Oke Banyak Iya bener Banyaknya pabrikan Oli Dengan klaim yang Terbaik Membuat saya bingung Jadi dia lagi bingung nih bang Iya lagi bingung Temen-temen Banyak yang nyaranin Pakai Motul Dan akhirnya saya setia Pakai Motul Dari dulu Selama pakai Motul Motor jadi terasa lebih enak Akselerasinya Dan stabil Pertanyaannya Kandungan apa aja sih Di Motul Yang membedakan Dengan oli-oli lainnya Dan seberapa efektif Oli Motul Membuat Umur mesin jadi lebih lama Khususnya untuk motor 2 tak Ini pertanyaannya panjang nih Dan ini kritis sih Kritis banget Karena Pasti Dia merasakan sendiri nih bang Iya Satu dia Merasakan dari eksperien pengalaman Itu kalo udah dari pengalaman Itu gak bisa dipungkiri Itu adalah Apa ya namanya ya Efek yang paling gini lah Yang paling kita pasti bisa bawa kemana-mana Secara kandungan Pasti Kita gak bisa jawab apa sih isinya Karena itu kan adalah rahasia dapur Yang pasti yang bisa saya jawab Yang pertama Dari sisi base oil Base oil kita Kita benar menggunakan yang Paling Bagus di kelasnya Itu yang pertama Bahkan kita punya yang ester Dan dari sisi 100% sintetiknya Dari sisi sintetiknya Kita menggunakan 100% sintetik Kita berani klaim Jadi bukan 99% Bukan 101% 100% Sintetik Beda dengan full Full itu ya full Cuman kita gak tau Berapa persen Kita angka 100% itu kan angka pasti Itu yang pertama Yang kedua Dari sisi Aditifnya Aditifnya Itu kan setiap kali Pasti punya zat aditif Buat aditif itu Tambahan perasa Kita bilang Kayak merica Garam Banyak perasa lah Cuman kan berapa persen Komposisinya Nah itu yang gak bisa dijawab Cuman yang pasti zat aditif kita Itu bisa lebih baik Daripada Kompetitor Itu jawabannya Sebenernya Jadi kenapa performa Jawabannya panjang Dan sebenernya Sudah saya jawab Di awal Itu adalah Membedakan Tiga Performance Durability Dan Akselerasi Dari sisi Motornya jadi enak Akselerasinya Akselerasi Ya itu bener sesuai Yang saya ngomong di awal Akselerasi Dan itu kan sudah dijawab Oleh langsung dari Mas Juli ini Mas Juli ini udah merasakan Bahwa Apa yang saya omongin Performa Durability Akselerasi Akselerasi Makanya jangan aneh Ketika dari Oli sebelumnya Kompetitor Kepake modul Pasti itu akan kotor Justru yang bagus itu Oli itu keluar itu yang kotor Bukan bening Karena kalo bening Berarti Nggak ngebersihin Nggak ngebersihin Nggak ngebersihin Terus Yang kotor itu Lebih baik Jadi kita Menjaga Membersihkan Poli mesin Terus Performa juga Kita berani adu Seperti saya bilang Performa kita ketika Poli mesin juga udah bersih Pasti performa Dan selerasi pasti akan Mengikuti kok Kayak gitu Oke Bang Jadi ini udah Pertanyaannya Udah dijawab juga Sama Bang Haji Udah mewakilkan juga sih Sama Kekepoan Amel juga Ini pertanyaan-pertanyaannya Tapi Boleh dari Bang Haji Kalau ada Apa tadi kan Bang Haji Juga mau ngasih Tips Triks Atau ada informasi Tambahan yang belum Kita jelasin Boleh Bang disambil Teman-teman Oke Karena saya Lihat Nggak ada yang nanya nih Apa tuh Bang Soalnya Saya pernah baca Pernah lihat Kenapa sih Pas ganti Oli motor Malah jadi nggak enak Sebelumnya Pake Oli lain Sebenernya bukan Nggak enak Cuman emang belum Karena Oli Itu ibarat kata Dia juga butuh adaptasi Di mesin Oke Jadi misalkan Oli sebelumnya Kompetitor apa Masuk ganti motor Kita anggap 7100 gitu Pergantian pertama Kurang seret nih kok Masih kurang enak Gerat gitu ya Gerat gitu kan Gak apa-apa Jalanin terus aja Nah kalau Biasanya sih Di pergantian Ya kalau Misalkan motor baru Mungkin pergantian kedua Udah oke Tapi kalau motornya cukup Udah 3-4 tahun ke atas Itu biasanya Pergantian ketiga Kenapa? Karena ketika masuk Tuang pertama nih Botol pertama Motol itu Dia membersihkan dulu Dari yang Sisa-sisa Yang lamanya ya Rada berat Karena Ya sementara ini Tugasnya bukan Performa atau akselerasi Tapi durabil itu Dipersihin Nah Biasanya ketika Ganti oli pertama Motol itu Hitam Hitam banget gitu kan Kalau bisa sih Jangan mentok-mentokin banget Misalkan 2000 kg Jangan mentok-mentokin 1600 Atau 1500 Ganti Pergantian kedua Misalkan udah mulai Berasa tuh sebenarnya Kalau motor baru Pasti langsung berasa Tapi kalau motor yang udah 3-4 tahun ke atas Biasanya belum Belum begitu berasa Kenapa Karena dia masih Katakan tadi Udah ngebersihin nih Kata kayak baju Abis main bola Tanahan Kerak-keraknya Bang Kan diangkat dulu Dibuang air Direntem lagi kan Nah kayak gitu Jadi Yang kedua ini Ngebersihin lagi Sisa-sisa dari yang pertama Yang belum tuntas Biasanya dia akan hitam lagi Yang kedua Cuman hitamnya nggak separah Yang pertama Itu yang ketiga Baru biasanya yang Lebih Udah oke lah Kalau motor yang 3-4 tahun ke atas Tapi kalau yang Dia masih baru Mungkin 2-3 tahun Mungkin pergantian kedua Udah Udah Enak lah Kayak gitu sih Jadi Jangan kaget Ketika ganti Olimo Tool Itu kok kurang enak Karena emang Dia beradaptasi dulu Oh iya bang Kemana kita ngadain foto Cuman Gak banyak Tapi ada bang Oh ada Bisa pilih dulu kali ya Yang mana yang Pertanyaan Pertanyaan yang 3 itu Bang Mungkin Bagi dua lah ya Maksudnya jangan lapan semua ya Yang pertama Gimana? Saya sih suka yang Ngomongin Esther Dari siapa tadi itu Yang ngomongin Valen Valen Valendemi Itu Ya karena dari Gak banyak tuh orang yang ngerti Esther Maksudnya Kok ada Esther nya Esther ini apa Gitu Karena saya lihat Pertanyaannya banyaknya Perancis Vietnam Bedanya apa Terus Tentang Ya tentang Kekentalan Atau tentang Apa namanya Yang lain-lain sih Tentang kompetitor dengan Harga moto Cuman gak ada yang ngomongin Esther Padahal salah satunya perbedaan Antara moto dengan Kompetitor Kita punya Esther Yang kita sebut Esther Core Gitu sih Itu yang pertama Juli Boleh itu Ya boleh Pertanyaannya sebenarnya Dari sisi Pengalaman soalnya Pertanyaan dari sisi pengalaman Lebih sulit jawabnya Ya bener Yang terakhir Kayaknya Tadi kan ngomong dua tak Tapi tadi ada yang nganyain tentang Metik tuh Tentang Metik Gimana? Ada yang tadi Metik tuh yang tadi pake error Siapa yang nanya Ada yang ngeliat lagi Tapi ada Ada bang Ada bang Cuman dia ada dua nama Yang tadi ambil jadiin satu Cuman ini Mungkin yang khusus pertanyaan Untuk Metiknya tadi ya Iya Kalau tadi kan ada yang fiction Nah kita ambil yang Metiknya Oke boleh Gak ada yang ngomongin Metik nih Oke temen-temen Tadi udah dipilih ya Untuk pemenang Pertanyaannya bang ya Selamat untuk tiga orang pemenang Terus Kemarin juga kan Amel Jadikan untuk yang foto-foto bang Yang foto iya Cuman Entah kenapa temen-temen Tidak banyak yang mengikut Untuk fotonya Hahaha Jadi yang foto Iya kali ya Tapi ada ikut Ada orang yang ikut empat Karena dikit ya Jadi kita pilih salah satu Yang untuk dapet hadiah oli ya bang ya Itu tadi Dari The Legend of Afdal Dia Mungkin lagi ngantuk Kayaknya nih Kalau dilihat dari fotonya Hahaha Jadi kita kirimkan oli Kirim oli Oke Ada Julie lagi ya Ada Julie lagi Dulu tadi udah dapet hadiah dari pertanyaan Jadi dia gak dapet Iya Berbagi Yang lainnya Yang lainnya Abang kasih Nanti dari motor Cuman Kita dari sisi chain loop Iya nanti kita kirim Nanti di kolomnya chain loop Nanti kita kirim Nih Jadi tetep nanti dapet hadiah Karena Mereka udah Effort Effort Yaudah Segitu dulu temen-temen Video kali ini Semoga udah menjawab pertanyaan kalian Kalau ada pertanyaan lagi Bisa nanti di kolom komentar Nanti dibantu bang aja buat jawab ya bang ya Atau bisa langsung tanya Ke motor Indonesia Motor Indonesia Motor Indonesia Jangan lupa di follow juga Yang centang biru Motor Indonesia yang centang biru Iya centang biru Ambil juga Cuman lagi centang biru Hahaha Oke Youtube nya ada gak sih bang motor Lagi proses Oh lagi proses Cuman sementara emang kita hanya Di instagram ya Di instagram dan facebook Oh instagramnya bang Aji boleh Kali ada yang Nugraha Rizky Aji Nugraha Rizky Aji Nanti mungkin di ketik aja Oh iya boleh Di follow juga temen-temen Oke Bang Aji terima kasih Siap sama-sama Atas waktunya Siap sama-sama Semoga Sering-sering Kita sharing Seperti ini lagi Iya bener Itu ilmunya banyak Betul sekali Lebih baik Motul Lebih baik Motul Jangan lupa pakai Motul Ingat Motul itu bukan Oli mahal tapi Oli premium Premium Betul Terima kasih bang Aji Sekali lagi Terima kasih Buat temen-temen Jangan lupa like Comment Subscribe dan share Ke temen-temen kalian semua Oke thank you Bye 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 Terima kasih telah menonton!